Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kita di channel YouTube yang paling aktual dan dasar channel TV news bagi yang belum subscribe silahkan subscribe like comment and share kembali sosial anda karena channel ini berisi tentang berita-berita yang paling aktual Akan terjadi gerhana bulan penumbrak selama 4 jam lebih gerhana akan terlihat di seluruh bagian di Indonesia gerhana bulan penumbrak berbeda dengan gerhana total atau farsial selama gerhana bulan total bumi akan berada di antara matahari dan bulan menghalangi cahaya matahari mencapai bulan sebaliknya selama gerhana bulan sebagian bulan melewati bagian dari bayangan gelap bagian dalam bumi yang dikenal sebagai umbra sementara dalam gerhana bulan penumbrak bulan melewati luar bumi dimana bayangan penumbrak yang lebih redup gerhana bulan penumbrak ini terjadi ketika matahari bumi dan bulan berada pada garis lurus di bidang tata surya sayangnya pada peta yang ditunjukkan emis kai hanya mulai Indonesia bagian timur saja yang menjadi lokasi terbaik untuk mengamati gerhana bulan penumbrak di penghujung November tahun 2020 ini bulan akan terbit pada pukul 14 lebih 33 menit waktu Indonesia bagian barat atau dengan kata lain belum terlihat di seluruh langit Indonesia namun puncak gerhana bulan penumbrak akan terjadi pada pukul 16 lebih lima puluh empat menit waktu Indonesia bagian timur karena di wilayah sana akan menunjukkan pukul 18 lebih 44 menit waktu Indonesia timur karena bulan penumbrak akan berakhir pada pukul 18 lebih 54 menit waktu Indonesia bagian barat ketika bulan masih berada di uput timur pada wilayah Indonesia bagian barat dan berada di posisi yang cukup tinggi di wilayah Indonesia bagian tengah selain Indonesia bagian timur jalur gerhana bulan penumbrak itu pun termasuk dari Oseania Amerika Asia Timur dan Tenggara serta Eropa Utara melancarkan dari saintis alos pada Sabtu 28 November tahun 2020 bulan purnama yang terjadi pada November juga disebut sebagai bulan berang-berang yang datang pada akhir bulan bulan berang-berang adalah bulan purnama terakhir sebelum titik balik matahari musim dingin hari terpendek sinar matahari di belahan bumi utara yang jatuh pada tanggal 21 Desember tahun ini terima kasih sudah melihat videonya sampai selesai bila dirasa videonya bermanfaat untuk anda silahkan bantu subscribe, like, komen, dan share terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya yang bertunggah sarang jadas tv news sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax